Jokowi Ada kejadian menarik saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara Seorang siswa SMA berteriak memanggil nama Jokowi dengan penuh kekesalan Supaya ia kesal karena posel miliknya rusak saat mengejar Presiden Jokowi Kejadian berawal saat Presiden menyapa warga di Pasar Rakyat Bandar Batauga selasa 27 September 2022 Tiba-tiba terdengar suara teriakan memanggil nama Presiden Jokowi dari kejauhan Dikutip dari Kompas.com, teriakan itu bersumber dari seorang siswa SMA Negeri 1 Batauga bernama Sabrila Sekretariat Kabinet Pramono Anung yang turut menampingi Presiden mendengar teriakan Sabrila dan kemudian memanggilnya Saat bertemu dengan Presiden, Sabrila langsung mencurahkan kekesalannya sambil menetikkan air mata Ia mengaku kesal karena ponsel miliknya rusak saat mengejar Jokowi Terdengar keluhan Sabrila, Jokowi hanya tersenyum dan meminta staffnya untuk memberikan bingkisan Sambil menyeka air mata, Sabrila bercerita bahwa dirinya sempat mengejar rombongan Presiden namun ia tidak berhasil Setelah bertemu dengan Presiden Jokowi, Sabrila pun merasa bangga Sebab ia berhasil bertemu dengan orang nomor satu di Indonesia tersebut Dan tribunan berikut pengakuan dari siswa SMA Negeri 1 Batauga, Sabrila Terdengar tadi pagi, tapi dia lewat aja sebentar saja Saya kejar Pak Jokowi sampai di sana, dia jatuh HPku, udah rusak Dikasih bingkisan sama vlog juga Terima kasih Alhamdulillah, saya bahagia, saya ketemu orang nomor satu di Indonesia Untuk Pak Jokowi pesannya, benar-benar dia jadi pemimpin yang baik Jadi pemimpin yang baik dan menyejaterakan masyarakat Indonesia